Restoran pizza di Las Vegas, negara bagian Nevada ini, termasuk di antara usaha kecil dan menengah yang beralih sepenuhnya ke pembayaran elektronik sejak awal pandemi. Sistem pembayaran ini juga memudahkan pemberian tips oleh pengunjung. Di AS, warga sering memberi tip pada pekerjaan restoran dan bar. Karena berdasarkan hukum, pekerjaan seperti ini bisa dibayar di bawah upah minimum regional. Sehingga meringankan pemilik UKM, tapi pada saat yang sama, selisih dengan UMR bisa tertutup dengan tip. Selama pandemi, banyak warga Amerika Serikat akhirnya meningkatkan jumlah tip mereka untuk para pramu saji dan pekerjaan restoran. Dari tadinya sekitar 15% atau lebih menjadi 20% dan diatasnya dari total tagihan. Ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap pekerja restoran dan sektor keramah tamahan pada umumnya yang sempat terhempas saat awal pandemi, saat toko dan restoran sama sekali tidak bisa buka. Seorang ahli etiket yang memiliki situs MrManners.com menilai opsi tip lewat tablet agak memberatkan pembeli. It's difficult when you're staring at an LCD screen with three giant percentages and then a red no tip at the bottom to select that no tip particularly when you know the server who's just handed you your food is going to be looking at the screen seconds after you push that no tip button. Not to mention the line of five people behind you who are also looking at what you tip. It's very difficult to feel like the screw. Secara elektronik juga lebih sulit dihindari atau tak dihiraukan. I just kind of consider it part of what the bottom line of whatever service I'm paying for is. And so I'm gonna add that 20%. With different corporations, I find myself less likely to tip. I'm more likely to tip if it's a small independent business. One thing that I dislike is when the percentages are all set so high that they're all above 20%. That screen is prompted because that's how the company that sold the screen was set up to ask for a tip. Menurut pantauan Square, salah satu penyedia layanan pembayaran elektronik bagi industri keramah tamahan, pemberian tip melonjak signifikan sekitar 25% sejak restoran dan usaha sejenis memberi opsi memberikan secara elektronik lewat tablet. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.